Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel Di video kali ini aku bakal membahas drama yaitu My ID is Kangnam Beauty Kalian aku yakin udah pernah nonton drama ini Karena drama ini populer banget Apalagi kalau misal kalian yang suka Astro Disitu ada Chaenwoo Oke, kita gak usah lama-lama Yuk kita masuk ke videonya NANEN YEPOJOTTA JONGMALLO NOLLAUL JONGDORU NANEN YEPOJOTTA NANEN YEPOJOTTA NANEN itu berasal dari kata NA dan NAN NA artinya adalah aku Dan NAN itu adalah partikel topik NANEN YEPOJOTTA YEPOJOTTA Aku bagi jadi dua Yang pertama adalah YEPPUTA YEPPUTA Artinya adalah cantik Dan ada A, O, YO, CIITA Yang artinya adalah menjadi YEPPUTA Dan A, O, YO, CIITA YEPPUTA Ini kita harus ganti jadi present tense Jadinya adalah YEPPO Dan YEPPO tadi kita udah ambil dari depannya CITA Tadi kan depannya CITA Itu ada A, O, YO Itu kita ambil O Karena YEPPUTA Itu kalau misal kita berubah jadi present tense Itu jadinya YEPPO Udah kan? Tinggal CIITA YEPO, CIITA Nah, karena ini menjadinya itu udah lama Udah terjadi Jadi kita ubah jadi past tense YEPPOJOTTA YEPPOJOTTA Menjadi cantik NANEN YEPPOJOTTA Aku menjadi cantik Nah, buat kalian yang masih bingung tentang present tense Gimana sih caranya ngubah jadi present tense Dan apa itu present tense Kalian harus cek video yang ada di sebelah sini Aku bakal kasih Bukan video sih Playlistnya tentang present tense Gak cuma present tense doang Aku bakal ngasih Di playlist itu ada past tense Dan juga future tense Jadi kalian harus cek ya Oke, kita lanjut Wajah baru, kehidupan baru Se artinya adalah baru Olgul artinya adalah wajah Inseng artinya adalah kehidupan Seolgul, seinseng Wajah baru, kehidupan baru Gampang kan? Kita lanjut Oke, aku bakal breakdown satu satu A D Oh Ya Penting banget gak sih ini di translate-in Karena pasti tau gue usah ke translate-in ya CK Artinya adalah aku Pony Artinya adalah telpon Maksudnya HP Dari kata phone Pony Phone Dan I-nya adalah particle subject Jadi subject ini benar-nya adalah HP HP-nya itu jadi subject HP-nya kenapa sih? Pony HP-ku HP-nya Pony Pono Pono artinya adalah nomor Maksudnya adalah nomor HP Kali sini adalah particle subject Jadi subject-nya itu phone number Atau nomor telephone Jadi Pono Itu adalah subject-nya Nah kenapa ini subject-nya disendiri-in? Karena dia itu lagi deg-degan gitu kan Sebenarnya dia itu bisa aja bilang Nomor phone-nya Nomor teleponku Atau Jadi kalian gak usah Kayak satu-satu Pony Pony Pono ka Nah karena dia itu lagi deg-degan Jadi dia kayak Pony Pono ka Jadi kayak Makanya dia ngasih particle subject di satu-satu Di satu di phone Satu di nomor telepon Nomor Jadi Makanya dia ngasih particle subject satu-satu Tapi kalian bisa cuma ngasih di terakhir doang Pony Pono ka Opsokajugu yo Opsokajugu yo Ini kalau misalnya kita ambil intinya adalah Cuman Opta Artinya adalah Tidak ada Opta Kalau misalnya kita ubah jadi present tense Itu Opsok Opsok Nah kenapa disini ada Kata-kata Gajuku Gajuku Nah ini tuh kayak Apa ya Lebih Nyantai gitu ngomongnya Dan lebih akrab Kalau misalnya kalian sering banget Nonton-nonton video di youtube Yang bahasa korea Yang youtubernya adalah orang korea Mereka sering banget ngomong Gajuku Atau Gajuku yo Yang formalnya Opsokajugu Opsokajugu yo Jadi itu kayak lebih Apa ya Nyantai ngomongnya Dan lebih friendly Dan lebih Apa ya Apa sih speaking language gitu loh Kalian gak bisa nulis Opsokajugu Atau Opsokajugu yo Di dalam tulisan writing Karena ini tuh bukan Tulisan writing guys Bukan kayak Apa ya Kalian ngertikan maksudku tuh apa Jadi kata-kata ini Cuma bisa kalian temuin Ketika orang korea tuh Lagi ngomong Lagi speak Ah Dih Poni Pono ka Apsokajugu yo Ah Iya Tapi Aku gak punya Nomor telpon Nih Oke Kita lanjut Cuken Cuken sarang yegi hajima Cuken sarang yegi hajima Yegi hajima Cuken Itu berasal dari kata Cukta Yang artinya adalah Mati atau meninggal Tapi kalo misal kalian Lihat di berita-berita Ketika ada berita Kematian seseorang Atau seseorang Dia meninggal Itu Ngomongnya adalah Samang Samang itu adalah versi Paling formal dari Kematian atau meninggal N disini adalah Yang Yang mati Cuken Yang meninggal Sarang artinya adalah Orang Atau manusia Cuken sarang Orang yang sudah meninggal Yegi artinya adalah Cerita Hajima Itu artinya Jangan lakukan itu Jadi Jangan lakukan Cerita Maksudnya Jangan cerita Yegi Hacima Jangan cerita Cuken sarang Yegi Hacima Oke kita lanjut Nante Cuken sarang Nante Cuken sarang Nante Cuken sarang Nante Adalah Aku Hate Adalah Kepada Kepadaku Maksudnya Untuk aku Bagiku Cuken sarang Tadi udah aku bahas Cuken sarang adalah Orang yang meninggal Iya Adalah Akhiran dari informal Nante Cuken sarang Yang Bagiku Dia adalah Orang yang sudah meninggal Oke kita lanjut Gokeng 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 Dueso Cajasso Gokeng Dueso Cajasso Cajasso Gokeng Dueso Artinya adalah Khawatir Dan So Di belakang ini Itu singkatan dari Gereso Yaitu Jadi Gokeng Dueso Gereso Karena aku khawatir Makanya Karena aku khawatir Jadinya Aku Bla 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 Gokeng Dueso Cajasso Cajasso Berasal dari kata Ceta Gereso Yang artinya adalah Mencari Dan disini kita ganti Jadi paspen Karena Dia mencarinya kan Dueso Lampau Kan dia lagi Nyari nih Terus ketemu Dia ceritakan Gokeng Dueso Cajasso Udah lampau kan Kejadiannya Udah lampau Kejadian dia Mencari si Temennya Aku lupa ini adegannya Apa Aku gak lagi Bawa laptop Jadi Cajasso Itu adalah Bentuk lampau Dari kata Cata Gokeng Dueso Cajasso Aku khawatir Makanya aku mencarimu Oke Kita lanjut Suop neketa Osokaja Suop neketa Neketa Osokaja Kita terlambat masuk kelas Ayo Suop artinya adalah Kelas Neketa Itu berasal dari kata Neta Dan Keta Neta Itu artinya adalah Terlambat Dan Neketa Itu artinya adalah Akan terjadi Jadi kan Kalau misalnya kita gabung Akan terjadi terlambat Maksudnya kayak Mereka bakalan terlambat gitu loh Neketa Kita bakalan terlambat Kita akan terlambat Suop neketa Kita bakalan terlambat kelas loh Osokaja Osokaja Artinya adalah Cepat Atau Biasanya kita ngomongnya Pali Pali Tapi kalau kalian sering banget Nonton drama kolosal Pasti kalian sering denger Osok Osok Kaca Artinya adalah Ayo kita pergi Kaca Itu berasal dari kata Kata Dan Ca Kata Artinya adalah Pergi Dan Ca Adalah Ajakan Ajakan Untuk pergi Osokaja Ayo kita pergi Oke Kita lanjut Cinggu Artinya adalah Teman Dan Kiri Artinya adalah Antara Jadi diantara Teman Sesama Teman Cinggu Kiri Sesama Teman Antara Teman Soro Artinya adalah Saling Jadi Cinggu Kiri Soro Sesama Teman Saling Toa Haji Membantu Cinggu Kiri Soro Toa Haji Sesama Teman Saling Membantu Kan Angge Disini Artinya Itu Kayak Iya Kan Beneran Kan Kalau Kita Sesama Teman Itu Kita Saling Bantukan Bener Kan Meskipun Disini Aku Tulisnya Bukan Tapi Kalian Ingatkan Maksudnya Kita Sesama Teman Saling Bantu Bukan Kita Sesama Teman Saling Bantu Iya Kan Sama Sama Saja Nggak Sih Kalian Pasti Tau Angge Ini Maksudnya Apa Cinggu Kiri Soro Doa Saling Oke Sekian Sekian Dari Videoku Semoga Kalian Dapat Banyak Poket Dan Kalau Misalnya Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Ya Alright Guys Hope You Have A Great Day And A Great Week And Don't Forget To Fight For Your Dreams Annyeong